Shalom, selamat pagi kepada sahabat Fisdat dimanapun Anda berada. Salam dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Sebelum kita akan mendengarkan Renungan Pagi ini, mari kita berdoa bersama. Bapak kami yang di surga, Bapak yang penuh kasih, Bapak yang berkemurahan. Kami berterima kasih dan mensyukuri akan segala berkat dan kasih kemurahanmu di dalam hidup kami masing-masing yang kami rasakan sampai pada saat ini. Di pagi yang indah ini Bapak, sebelum kami akan melangkah dalam melakukan segala kegiatan dan aktivitas kami di hari ini, biarlah kami mengundang kehadiran Roh Kudus agar supaya dengan pertolongan Roh Kudus kami disanggupkan untuk mengerti akan maksud-maksud dan kendak Tuhan di dalam hidup kami masing-masing melalui firman Tuhan Renungan Pagi ini. Dan biarlah kami boleh menjadi umat-umat Tuhan yang dipersiapkan untuk menanti dan menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Pakailah kami ini untuk melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, dan mengasihi sesama manusia. Biarlah kasih korunya Tuhan terus menyertai hidup kami semua dari sekarang hingga di hari Maranata. Inilah doa dan permohonan yang hambamu bawa hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Renungan Pagi hari ini, hari Selasa tanggal 26 Oktober tahun 2021 dengan judul Pembawa Damai Akan Disebut Anak-Anak Allah. Berbagailah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Matius 5 ayat 9 Saudara-saudaraku yang kekasih, Kristus adalah pangeran kedamaian dan itu adalah misinya untuk memulihkan ke bumi dan surga kedamaian yang telah dilanggar oleh dosa. Dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Siapapun yang berkenan untuk meninggalkan dosa dan membuka hatinya untuk kasih Kristus menjadi bagian dari kedamaian surgawi ini. Tidak ada dasar perdamaian selain ini. Rahmat Kristus diterima ke dalam hati. Menundukkan permusuhan, itu menghilangkan perselisihan dan mengisi jiwa dengan kasih. Dia yang berdamai dengan Tuhan dan sesamanya tidak bisa dibuat sengsara. Iri hati tidak akan ada di dalam hatinya. Dugaan jahat tidak akan menemukan ruang di sana. Kebencian tidak bisa muncul juga di sana. Hati yang selaras dengan Tuhan adalah bagian dari kedamaian sorga dan akan menyebarkan pengaruh yang diberkati di sekelilingnya. Roh perdamaian akan tinggal seperti embun di hati yang telah dan bermasalah dengan perselian duniawi. Saudara-saudaraku yang kekasih, pengikut Kristus dikirim ke dunia dengan pekabaran perdamaian. Siapapun dengan pengaruh yang menenangkan, yang memancarkan dari kehidupan suci akan mengungkapkan kasih Kristus kepada siapapun melalui kata-kata atau tindakan akan memimpin orang lain untuk meninggalkan dosa dan menyerahkan hatinya kepada Tuhan Allah yang adalah pembawa damai itu. Dan berbahagialah orang yang membawa damai karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Roh pendamaian adalah bukti hubungan mereka dengan sorga. Rasa manis Kristus ada di sekeliling mereka. Keharuman hidup, keindahan karakter mengungkapkan kepada dunia fakta bahwa mereka adalah anak-anak Allah. Orang-orang mengetahui bahwa mereka telah bersama Yesus. Setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak-anak Allah. Maka sisa-sisa Yaakub akan ada di tengah-tengah banyak bangsa. Seperti embun daripada Tuhan. Seperti disiram hujan ke atas tumbuh-tumbuhan yang tidak menanti-nantikan orang dan tidak mengharap-harapkan anak-anak manusia. Demikianlah firman Tuhan yang kita baru saja dengarkan tadi. Salam kami dari Fisdat Media Ministri. Tuhan memberkati kita semua.